Intro Shalom Sudara Kita sampai pada episode 332 Anda bertanya Alkitab menjawab Pertanyaan pertama episode 332 Shalom Pak Eras, terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya di abam 324 Namun ada beberapa hal yang saya terlewatkan untuk memberitahu Bapak Yaitu satu setengah tahun yang lalu istri saya sudah pernah juga meninggalkan saya Karena masalah keadaan rumah tangga yang rasa-rasanya seperti neraka Tidak ada damai, tidak ada damai sejahtera dan yang ada hanya kemarahan, benci dan saling menyakiti Dan akhirnya satu hari setelah istri saya pergi itu Saya langsung hubungi dia dan langsung bertemu Dan saya nyatakan permintaan maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi Dan dia kembali ke rumah Namun perbaikan atas hal tersebut hanya berjalan dua bulan saja Karena saya tidak menyadari bahwa perbuatan menidik anak dengan cara yang sangat keras itu Ternyata salah fatal Saya pikir istri diam itu memaklumi Jadi saya hanya melakukan perbaikan-perbaikan yang sifatnya hanya sementara Dan akhirnya kembali ke pola sebelumnya Walaupun tidak separah sebelumnya itu Namun akumulasi dari rentetan masalah baru dan persoalan lainnya Menyebabkan keharmonisan rumah tangga kami mulai rusak lagi Dan akhirnya sejak lima enam bulan lalu kami sudah saling tidak menegur Bahkan di tiga bulan yang lalu itu Saya menjadi sangat kasar dalam verbal dan terlihat sangat tidak mengasihi Kejadian hampir dua bulan lalu Dimana istri saya pergi untuk kali yang kedua Dipicu oleh tekanan dan intimidasi yang dilakukan oleh istri polisi Dan teman-temannya terhadap istri saya Dan di kala itu saya tidak mau mendampinginya Artinya dia terjebak janjian di suatu tempat Dan langsung diintimidasi oleh istri polisi tersebut Beserta dua anggota polisi dan delapan member arisannya Saya berpikir tidak mau datang Karena saya kira masalah tersebut tidak dalam koridor hukum Dan bisa diselesaikan depending tanpa perlu kehadiran saya Jadi saya hanya bantu arahkan via chat WA saja Dan memang akhirnya istri saya bisa pulang beberapa jam kemudian Walaupun istri akhirnya menyangkal Kalau bukan karena arahan WA saya dia bisa pulang Namun karena upaya dia sendiri Dan dari pemicu tersebut istri saya mengungkit kembali Permasalahan perlakuan saya ke anak kita tersebut Dari awal hingga akhir Dan menyebabkan dia sudah mati rasa Dan saya Dengan mati rasa dengan saya Dan memutuskan untuk tetap pada pendidiannya Yaitu bercerai Dan hanya mau menganggap dan menyedihkan kami Sebagai teman baik saja Tadi malam dia sudah ambil Ambil hampir semua barang-barang yang dimilikinya Dan dia sekarang sudah punya kehidupan sendiri Dimana saya tidak boleh lagi intervensi mereka Sekarang ayah kandung anaknya tersebut Juga sudah intens mengunjungi mereka Hal tersebut sangatlah baik Namun saya tidak boleh mengunjungi mereka Karena alasan istri di saat dia susah tersebut Mantan suami dan saudara-saudaranya itulah yang mensupport dia Dan notabene mereka yang sudah pasti membenci saya Jadi kalau sampai ketahuan Istri saya menjalin hubungan komunikasi langsung dengan saya Istri merasa hal tersebut akan sangat menyakiti Hanti mantan suami dan saudaranya tersebut Sangat luar biasa sedih dan kacau nya hidup saya sekarang ini pak Yang ini merupakan akibat dari apa yang sudah saya tabur dulu Saya sangat menyesal dan sangat minta ampun kepada Tuhan Saya siap perbaiki diri saya ini Dan siap menerima segala resikonya Dan siap membayar mahal atas kejadian ini Oh iya pak ada yang terlewatkan lagi Saya ini juga second married Dan masing-masing dari kita punya luka dari pernikahan yang sebelumnya Buat istri saya gak ada problem yang berdampak dalam pernikahan kita ini Namun buat saya dampaknya Namun buat saya dampaknya saya jadi terus curiga Apakah dia ini benar-benar tulus dan saya Apakah benar-benar tulus dengan saya Atau motif lain Dan saya jadi gak begitu trust sama dia Jadi terus ada perasaan tidak percaya saya kepada dia Bagaimana cara menghilangkannya pak Karena saya simpulkan ternyata dia itu turus banget sama saya Mohon arahan pak eras lebih lanjut melalui hamba Tuhan yang akan menghubungi saya nanti Terima kasih salum Hmm sebentar Yang pertama anda ini punya karakter buruk Anda hidup dengan siapapun Orang yang hidup dengan anda akan pasti tersakiti Anda masih memiliki duri Duri yang akan menyakiti orang yang dekat dengan anda Anda memiliki sifat curiga Keras Anda berpikir apa yang anda lakukan itu baik Tanpa mempertimbangkan perasaan orang lain Seperti yang anda tulis Istri anda diam melihat cara anda melidik anak Anda pikir istri memakluminya Padahal tidak Mestinya anda memiliki nurani yang peka dan tajam Untuk bisa merasakan apa yang orang rasakan Tidak perlu orang harus berbicara Anda melihat wajah bahasa tubuh Anda mesti sudah peka Ini berarti anda memang tipe orang egois dan mau menang sendiri Ini tipe buruk Tetapi ada satu hal yang positif yang anda miliki Anda orang yang mau menjadi baik Dan anda orang yang memiliki hati yang mengasih Tuhan Walaupun tidak besar Tetapi itu sudah cukup baik dibanding banyak orang Karena anda mengasih Tuhan Maka Tuhan menghajar anda dengan banyak persoalan seperti ini Supaya anda bisa menjadi kekasih Tuhan Secara benar Ideal Apa yang anda alami ini sebagai bentuk kasih Tuhan kepada anda Supaya anda bisa menjadi kekasih Tuhan Dan untuk menjadi kekasih Tuhan anda harus membenahi diri Karena Tuhan tidak akan nyaman dengan orang yang masih punya karakter seperti anda ini Oleh sebab itu yang sekarang anda lakukan adalah Jangan men-skenario atau merancang apapun ke depan Ya Yang anda lakukan sekarang ini adalah Belajar kebenaran Dan saya akan menjadi mentor anda melalui Truth ID Anda memiliki prinsip Anda harus mulai memiliki prinsip Yang pertama Hidup suci Tak bercaca Tak bercelaha Ini berarti harus berkarakter Tidak melukai orang Menerima orang lain sebagaimana adanya Memaafkan Mengampuni orang yang bersalah Menerima orang lain Dengan kasih Kristus Nanti dengan mendengarkan Truth ID Anda akan diarahkan Yang kedua Fokus anda pindahkan saja ke langit baru Bumi baru Soal istri nanti kembali lagi seperti kemarin Atau tidak Jangan sodara persoalkan dulu Tuhan berkuasa untuk mengubah hidup ini Fokus dulu langit baru Bumi baru Lalu Bekerja dengan kiat Tekun Dengan satu prinsip Bahwa kita hidup untuk kepentingan kerajaan Allah Dan minta petunjuk Tuhan Apa yang harus anda lakukan Untuk bisa Mengabdi kepada Tuhan di tempat anda Ya anda ini memiliki Keberadaan karakter ini Seperti benang kusut Makanya kehidupan sodara juga menjadi seperti benang kusut Saya tidak mengatakan Kalau orang memiliki keadaan seperti benang kusut Pasti hatinya kusut belum tentu Ya Ada orang yang diproses Tuhan Untuk menjadi sempurna dengan mengizinkan mengalami banyak kekusutan Demi Moving to the next level Naik kelas Kalau anda ini memang berantakan Karakter anda memang berantakan Tetapi melalui pengalaman hidup ini Anda diingatkan Tuhan Ya Anda dibentuk Tuhan Untuk mencari hal yang lebih mulia Yaitu menjadi man of God Manusia Allah Yang berkodrat ilahi Ya selamat datang di dunia saya Truth ID Ikut doa setiap pagi Dan memiliki doa pribadi Anda akan diperbaiki Tuhan Jangan berpikir berumah tangga dulu Ya Anda berdiam diri dulu Dan lihatlah Apa yang akan terjadi setelah ini Ya Benahi diri dulu Kalau istilah yang sering saya gunakan Tiarap dulu Ya Oke Pertanyaan kedua Dari seorang pria usia 49 tahun di Surabaya Salom Pak Erastus Saya ingin bertanya mengenai hari penghakiman Dalam 1 Thessalonica 4 Ad 16 dan 17 Dikatakan bahwa Tuhan akan turun dari surga Dan mereka yang mati dalam Kristus Akan lebih dulu Bangkit Serta kita yang masih hidup Yang masih tinggal Akan diangkat bersama-sama Dengan mereka Dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa Dan kita akan selama-lamanya Bersama-sama dengan Tuhan Jika ini akan terjadi dalam kehidupan orang benar Apakah artinya kita yang telah hidup benar Dan mengalami kebangkitan Serta pengangkatan Tidak perlu menghadap tahta pengadilan Kristus Jika kita yang sudah hidup benar Masih menghadap tahta pengadilan Kristus Apakah itu untuk menentukan upah pelayanan kita Lalu kapan hari penghakiman Untuk menentukan perbuatan manusia yang baik Ataupun jahat itu terjadi Pernyataan terakhir saya Apa yang dimaksud tahta putih dalam Wahyu 20.11 Dan apa perbedaannya dengan tahta pengadilan Kristus Karena yang duduk di atas tahta putih itu Juga dia adalah Tuhan Terima kasih Tuhan memberkati kehidupan Pak Pendeta Erasus sekeluarga Yang pertama yang saudara dan saya harus mengerti Bahwa urut-urutan mengenai Eskatologi Atau mengenai hari-hari terakhir Dan parausia atau kedatangan Tuhan Tidak bisa kita buat secara Exact atau tepat Tetapi prinsip-prinsipnya harus kita tahu Dan itu sudah cukup memberi kita Pemahaman mengenai eskatologi Atau hal-hal mengenai hari akhir jaman Yang pertama bahwa Yesus akan datang Dan semua orang Yang mati akan bangkit Kita diubahkan dalam sekejap Jadi kita yang masih hidup tubuh kita diubahkan Karena kalau masih pakai tubuh ini bisa mati lagi Dan ini satu demonstrasi kuasa Allah yang luar biasa Nah orang-orang yang mati Yang orang-orang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit Serta kita yang masih hidup yang masih tinggal akan diangkat Bersama-sama Jadi ketika Tuhan datang Orang-orang yang mati mendapat tubuh kemuliaan Bersama Tuhan Sedangkan kita diubah dalam sekejap Mereka yang mati tidak memiliki tubuh Bukan diberi tubuh baru Sedangkan tubuh kita ini diubah Lalu kita akan bersama-sama dengan Tuhan Di dalam kerajaan surga Nah ini prinsip yang pertama Yang kedua Mengenai kebangk Mengenai pengadilan Mengenai pengadilan kita harus mengerti Bahwa proses pengadilan itu bagaimana Alkitab tidak pernah menunjukkan Apakah seperti pengadilan di dunia Ada meja hijau Satu persatu dipanggil Tidak jelas Tetapi prinsipnya ketika Alkitab berbicara mengenai pengadilan Itu berarti fakta adanya pertanggungan jawab Atau pertanggung jawaban Jadi jangan sembarangan mengucapkan kata-kata Jangan sembarangan berperilaku Karena ada perhitungannya Itu maksudnya Ada perhitungannya Nah Lalu kalau bicara mengenai tahta putih Dan tahta pengadilan Kristus Apa bedanya Tahta tetap tahta Tidak ada dua tahta Di sini Yesus duduk sebagai hakim di satu tahta Nanti pindah lagi di tahta lain Bukan itu Bicara mengenai tahta Itu bicara mengenai kekuasaan tertinggi Jadi kita harus lihat konteksnya Nah ketika bicara mengenai tahta pengadilan Tata pengadilan Kristus maksudnya Bahwa itu orientasinya mengenai penghakiman atau pengadilan Jadi setiap orang akan dihakimi dan diadili Saudara Ya Lalu bicara mengenai tahta putih Itu juga bisa bicara mengenai pengadilan Tetapi juga bisa bicara mengenai kekuasaan Jadi harus benar-benar melihat konteksnya dan jangan kita memisahkannya Karena dia yang duduk di tahta itu selain raja juga hakim Lalu yang terakhir perlu dipahami saudaraku Bahwa mengenai tubuh kita diubah dalam sekejap tadi Ada satu pertimbangan yang Ya sekali lagi kita tidak bisa mengatakan sesuatu yang pasti Tetapi di akhir jaman seperti yang dikatakan firman Tuhan Bahwa orang kudus akan makin dikuduskan Orang fasik akan makin fasik Dan ini luar biasa ya Apa pelajarannya Bahwa kesucian itu kita mulai sejak di dunia Di dunia ini kita bisa didapati benar-benar tidak bercacat, tidak bercelak Kesucian itu sebuah keniscayaan Maka sangat mungkin terjadi ketika Tuhan Yesus datang Tubuh kita langsung diubah Karena memang sudah layak Orang yang memiliki kesucian Yang sudah layak memiliki tubuh kemuliaan Ada pun orang mati yang bangkit tadi Bagaimana proses penghakimannya Kita tidak tahu kenal kita tidak bicara Tetapi fakta penghakiman itu ada Artinya segala sesuatu yang kita lakukan itu Ada pertanggungan jawab Ada pertanggung jawabannya Itu yang inti ya soal pengadilan Nah mengenai tubuh kita diubah dalam sekejap Itu sebenarnya memberikan kita isyarat Bahwa kesucian itu bisa kita kenakan Sejak kita hidup di bumi Nah apakah nanti kita akan menghadap Tata pengadilan Kristus Sekali lagi pengadilan itu bicara soal Selalu ada perhitungan atau pertanggungan jawab Dan kalau nanti kita menghadap Tata pengadilan Kristus Dalam tanda kutip Masing-masing orang akan memperoleh Apa yang patut diterimanya Jadi bukan lagi masalah masuk surga atau neraka Tapi masalahnya adalah Apakah kita saudaraku Memiliki 10 kota 5 kota 3 kota Ini bicara soal kepercayaan Atau ranking dalam kerajaan surga Puji Tuhan Pertanyaan ketiga Selalu maaf saya Sering ikuti channel Bapak Bapak Erastus Saya bertanya apakah orang percaya Terikat dengan dosa turunan Dan bagaimana cara menyikapinya Terima kasih Sebenarnya bicara mengenai dosa turunan itu Itu bicara mengenai Yang pertama Bahwa akibat dosa Adam Semua manusia Itu ada di bawah Kodra dosa Jadi manusia dalam keadaan Tidak mungkin Mencapai kesucian Allah Terkunci dalam keadaan Tidak mungkin Mencapai kesucian Allah Itu dosa turunan Manusia bisa baik Tapi tidak bisa mencapai Kesucian Allah Tidak bisa mencapai Keadaan serupa dengan Allah Masih memiliki gambar Allah Yaitu masih memiliki pikiran Dan perasaan Dari pikiran perasaan ini manusia bisa memiliki kehendak Tetapi manusia tidak akan mampu memiliki kehendak Yang bisa selalu sesuai dengan kehendak Allah Nah ini namanya Sudah ada di bawah Hukum dosa Martin Luther menggunakan kalimat Non pose Non pikari Artinya tidak bisa Tidak hanya Bisa Meleset Tidak tepat Berbuat baik Tapi Tidak akan tepat Itu maksudnya Ya Lalu Yang kedua Dosa keturunan Bisa bicara mengenai gen Karakter orang tua apa Kita akan mewarisinya Ini terkait dengan yang pertama tadi Yang ketiga Dosa keturunan juga bisa dipahami Akibat kesalahan orang tua Anak ikut memikul Atau menanggungnya Ayah ibu kena HIV Anaknya kena Ayah ibu Sembarangan hidup Jatuh miskin Anak ikut menderita Nah itu yang saya bisa sampaikan Tetapi Tuhan Yesus Luar biasa Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita Artinya mengembalikan kita Kerancangan Allah semula Kita bisa memiliki karakter Seperti Yesus Atau bisa Bisa menjadi serupa dengan Allah Dan apapun keadaan yang kita alami Apakah kemiskinan Apakah sakit Atau apapun Itu bisa dijadikan sarana Untuk mengubah kita Maka Allah bekerja dalam segala hal Mendatangkan kebaikan Maka bersyukur Kalau kita menjadi anak-anak Allah Puji Tuhan Pertanyaan yang berikut Yang keempat ya Berarti ini ya Salum Abam Salum Pak Era Sekiranya bisa membantu saya mendapatkan pencerahan Dalam hal seksualitas Saya sebagai pria Berumur 39 tahun Nikah 4 tahun Jadi menikah usia 35 ya Yang sehat dengan menjaga pola lifestyle Maka kehidupan seksual saya sangat baik Yang menjadi masalah kemudian adalah istri saya yang enggan berhubungan Solusi kami cari Tapi tetap saja seks drive-nya rendah Tidak ada solusi Kemudian saya berpikir Kenapa saya diberikan kemampuan prima untuk seks Dan istri saya pun kagum dan mengakui bahwa saya cukup prima Jika saya mendengarkan cerita dari teman-teman yang sudah berkeluarga Kenapa yang merupakan kekuatan bagi saya ini Saya akan menjadi kutukan Pak Saat ini Bisa mungkin saya berkomunikasi Sesering mungkin Tapi hasil nihil Bahkan malah terguda untuk bermain dengan wanita lain Why? Mohon pencerahannya Kalimat Anda ini ya Saya perlu koreksi atau perlu perhatian Kekuatan bagi saya maksudnya Kehidupan seksual yang prima itu seakan menjadi kutukan Waduh Saya gak ngerti maksud Anda dengan kalimat ini Kutukan itu hukuman Nah Anda sedang marah ini ya Dengan tulisan ini Anda kesal Anda jengkel Anda marah Saya beritahu Anda dalam situasi yang sangat berbahaya Kondisi ini akan sangat berbahaya bagi Anda Yang pertama Saya harus bertanya mengapa istri enggan berhubungan Atau tidak memiliki Sec drive yang tinggi tapi rendah Anda harus tahu bahwa Kehidupan keseharian yang membuat istri terluka Sakit tidak puas Itu akan terbawa di ranjang Coba periksa Ya Yang diperbaiki itu bukan gairah seks istri dulu Tetapi Hubungan Anda berdua Supaya istri bukan hanya memiliki Cinta Cinta Manusia yang bisa sangat situasional Tetapi memiliki kasih Allah yang kuat Belas kasihan yang tinggi Sehingga Kehidupan seks Anda akan pulih dengan sempurna Jadi sekarang yang Anda lakukan Koreksi diri Apa kehidupan keseharian Anda sudah memuaskan Menyenangkan dia Tidak sedikit suami Ini bukan Anda ya Belum tentu Anda maksudnya Ada suami-suami yang memperlakukan istri Kasar Uang tidak diberi secara patut Pelit Keinginan atau Selera istri tidak dipuaskan Untuk entah pakaian Entah soal jalan-jalan Tapi di tempat tidur Istri harus melayani dengan maksimal dan prima Ini tidak adil Ini tidak fair Seks itu bukan hanya diranjang Harus dimulai dari bangun tidur Dari kehidupan setiap hari Dalam dialog dan percakapan Itu harus dibangun Ajak istri dalam suasana yang baik Itu yang pertama Yang kedua Yang pertama Anda harus tahu Apa yang membuat istri menjadi frigit Atau sex drive-nya rendah Yang kedua Coba diperiksakan ke dokter Apakah ada masalah di sini Apakah perlu penambahan obat, hormon, dan lain-lain Ini secara logika medical Lalu yang ketiga Ini yang harus diperhatikan Anda dan Anda berdua Jangan menjadikan sex Seakan-akan Seakan-akan itu simbol Kepuasan prima Dari tulisan Anda Saya khawatir Anda memandang Sex itu Simbol atau lambang Kepuasan prima Kalau sex tidak terpuaskan Maka yang lain Seakan-akan Miri tidak bernilai Coba sekarang Anda berdua Belajar kebenaran firman Supaya pikiran Anda Tidak terlalu terfokus Pada libido Atau lust Kalau Anda terfokus Kepada hal tersebut Maka yang terjadi adalah Anda akan kecewa Terhadap istri Lalu tergoda Untuk bermain dengan wanita lain Dan ini sangat berbahaya Akan menghancurkan hidup Anda Istri dan Anak-anak Mengerikan Sudara Saya tidak tahu Apakah Anda Bergaul dengan teman-teman Yang memang Dialognya selalu mengenai sex Atau tidak Jika punya teman-teman Seperti itu Jangan bergaul Dekat dengan mereka Jangan nonton film-film Yang tidak patut Yang membakar Gairah sex Itu harus Anda hindari Lalu Coba Konsultasi dengan dokter Makanan-makan apa Yang membangkitkan Libido Secara ekstrim Ada makanan-makanan Yang bisa dihindari Tetapi di atas semuanya Fokuslah ke Tuhan Kesucian langit baru Dan bumi baru Istri dibawa juga Dalam suasana Mencari kerajaan Surga bersama Saya kira itu yang Saya bisa sampaikan Tuhan memberkati Pertanyaan kelima Salom Pak Eras Saya wanita Tuhan sampai LB3 Sampai langit baru Terima kasih Pak Eras Dari seorang ibu Ibu usia 67 tahun Ibu ini orang yang Ikuti truth ID Ikuti truth ID dengan setia Tuhan akan menumbuhkan Iman saudara Iman ibu Sampai kita ketemu di langit baru Bumi baru Demikian saudara Episode kita hari ini Nantikan kami di episode yang akan datang Jangan lupa Men-subscribe Truth ID Menekan gambar lonceng Memberikan tanda like Dan kita doa setiap hari jam 5 pagi Sampai jumpa Tuhan berkati Sampai jumpa